Halo semuanya, hari ini seperti biasa, gue akan memanjakan lagi mata kalian dengan motor yang bertemakan klasik. Untuk kalian, jangan lupa untuk mengisi link yang ada di deskripsi bawah, karena gue yakin itu bisa menjadi pilihan untuk kalian yang punya dealer untuk kita sambangi. Bersama gue, Fahmi Latif. Kita berangkat! Pas, Cik! Halo! Wah, mantap! Mas, tadi gue udah sempet lihat-lihat nih, motornya oke banget semuanya. Gak sabar buat nge-review. Mas, mau nanya duk, lo tuh main di motor klasik di jenis apa aja sih, Mas? Gue yang pasti sih Evo ke bawah sih ya. Evo tuh 90-an, terus Shoverhead, 80-an, sampai ke WL terakhir. Oh, gitu. Berarti fokusnya tuh di Harley Davidson ya? Iya. Oke, oke. Terus Mas, mau nanya, kalau misalkan untuk seputar harganya nih, itu ada di kisaran berapa sih, Mas? Tergantung tahun ya, tipe, kondisi, dia limited edition atau enggak. Oke, siap. Terus juga kalau misalkan ngomongin seputar perawatan nih, pasti kan temen-temen penasaran sama perawatan Harley Davidson Classic, ya kan? Untuk perawatannya susah nggak, Mas? Ya, susah-susah gampang sih ya. Susah-susah gampang ya? Kalau misalkan dia mau perfect banget, ya mungkin nunggu dari luar ngambil parts, kayak gitu. Oke, terus abis itu problem apa aja nih yang sering Mas Aji temuin di motor Harley Davidson Classic? Problem paling oli ya, oli netes gitu. Tapi sebenarnya itu justru biasa. Oh gitu, itu biasa malah? Iya. Oh, oke. Ini kalau misalkan oli ada, ini apa, netes, berarti dia olinya masih ada. Oh, iya bener juga sih. Kalau misalkan dia ini, wah itu, jangan-jangan olinya habis. Oke, siap. Mas, terus terakhir nih, kalau dari Pegasus Motor sendiri, itu ada promo nggak sih? Kali-kali temen-temen nih tertarik untuk menyambangi Pegasus Motor? Paling kita promo kalau misalkan ada pembelian motor dari sini, kita ada garansi servis. Kebetulan kita juga ada bengkel. Siap. Oh, jadi ada bengkel juga di belakang. Oke, itu dia tadi temen-temen. Gimana? Menarikan? Gue udah ngobrol bareng nih sama Mas Aji. Langsung aja ya, tanpa basa-basi, ini dia motornya. Ini adalah motor pertama temen-temen, FXRS tahun 1984. Jadi kalau ngomongin seputar motor ini ya, cc dari motor ini tuh di kisaran 1340 cc. Terus pertama kali gue ngeliat motor ini, pertama banget adalah handlebar-nya. Handlebar-nya itu sudah dirubah menjadi t-bar. Terus juga kalau kita ngomongin seputar tangki bensin ya nih, tangki bensinnya bisa menampung sebanyak 16 liter bensin. Jadi kalian bisa perkirakan sendiri ya, kira-kira sejauh apa kalian bisa menempuh jarang dengan memakai motor ini. Terus juga kalau kita ngomongin seputar kenal potnya nih, kenal potnya udah dirubah nih temen-temen. Kenal potnya telah menggunakan Vance & Heinz. Terus juga telah dilengkapi dengan ban whitewall. Kita bisa lihat sendiri, bannya itu ada stripping putihnya, manis banget ya. Terus ring yang dipakai pada motor ini, yaitu ring depannya menggunakan ring 18 dan ring belakangnya menggunakan ring 16. Nah temen-temen, kalau misalkan gue mencoba untuk berdirikan motor ini, bobot dari motor ini yaitu mencapai 200 kg. Jadi untuk kalian nih, yang punya tinggi badan 185 cm, pastinya nyaman. Tapi kalau misalkan tinggi kalian 170 cm, sedikit lebih berat ya, karena juga posisi ridingnya yang sangat tegak. Gitu. Terus juga kalau ngomongin seputar harga pada motor ini, yaitu di kisaran 375 juta rupiah. Untuk kalian, serius bayar only, langsung aja menyambangi Pegasus Motor. Nah motor selanjutnya nih temen-temen yang akan gue sambangi, sama-sama FX RS juga, melainkan bentuk standarnya. Yang paling spesial ketika gue mendatangi motor ini adalah logo dari Harley Davidson. Di sini tuh, bisa kalian lihat sendiri ya, di sini ada anniversary Harley Davidson yang ke-85, dan juga ada inisial 1903, yaitu pertama kali Harley Davidson dibentuk, dan tahun pada motor ini, yaitu 1988. Dan yang paling menarik lagi, kalau kalian bisa lihat nih temen-temen lebih detail lagi, pada headlampnya tertulis 800 unit only. Jadi menurut gue, ini adalah motor yang rear edition, dan harga pada motor ini, yaitu berada di nominal 450 juta. Bobotnya sama, tapi bentuknya aja standar. Terus juga kalau kita lihat nih dari handlebar-nya temen-temen, handlebar-nya bukan T-bar, jadi kalau misalkan yang sebelumnya, itu masih menggunakan T-bar, tapi kalau yang ini, seperti mini uphanger. Jadi lebih nyaman untuk kalian yang berpostur 170 cm. Langsung aja ke Pegasus Motor, karena gue juga ingin menyambangi motor selanjutnya. Ini dia temen-temen, Harley Davidson Sturges tahun 1982, memiliki cc 1340 cc. Jadi sejarah dibalik motor ini ya, dulu tuh belum ada tuh namanya tuh Dyna, Dyna, jadi masih memakai nama FX. Nah, motor ini adalah motor yang diluncurkan pada Sturges Bike Week pada tahun 1982. Nah, terus yang paling spesialnya nih temen-temen, kalau kalian lebih lihat detail lagi, pada fan build-nya, motor ini masih terkesan original banget, karena masih ada tulisan Sturges. Dan untuk harganya, motor ini juga dijual dengan harga 415 juta rupiah. Stangnya udah mini uphanger nih, udah nyaman banget. Untuk kalian yang 170 cm, sama kayak motor sebelumnya yang FXR, ini motor yang nyaman. Motor selanjutnya yang udah menunggu gue, di depan ada Road King. Kalau kita ngomongin kesan pertama, ya bener banget, Road King ini tahun 1994, dan adalah Road King pertama yang diluncurkan. Kalau gue lihat ini semuanya masih standar, part-partnya. Dan harga terbaik yang ditawarkan dari Pegasus Motor, yaitu senilai 330 juta rupiah. Warnanya sih sebenarnya udah repen nih, teman-teman. Tapi repennya dengan warna yang sama. Warna hitam, dibalut dengan warna hitam, jadi masih catchy banget, dan masih maskulin banget ketika dinaiki. Terus juga emblemnya, di sini telah digunakan emblem Harley Davidson tua. Kalian pasti udah bisa nebak sendiri ya ini, nama emblemnya itu apa. Kalau kalian tahu, tulis di bawah kolom komen. Nggak usah lama-lama lagi, dalam mendeskripsikan Harley Road King ini, kita akan berlanjut lagi nih, teman-teman, ke motor berikutnya yang di sebelah gue, warna putih, yaitu Harley Davidson Ultra. Ini dia. Mungkin kalian udah sering liat ya, Harley Davidson berbentuk seperti ini. Ini adalah Harley Davidson Ultra Classic tahun 1994. Jadi, Ultra ini masih standar, teman-teman. Dengan dibalut warna, double warna putih dan gold. Ini keren banget warnanya. Terus, teman-teman, motor Ultra Classic ini masih menggunakan mono-mono yang klasik nih. Jadi, bisa diibaratkan untuk pengaturan-pengaturannya, tombolnya masih bersemikan klasik. Terus, rubahan pada motor ini yang telah menggunakan Headlamp Daymaker. Rubahan sedikit aja nih, teman-teman, untuk motor klasik ini. Terus juga, untuk harga dari motor ini, yaitu senilai Rp320 juta, dan juga untuk CC-nya, yaitu di kisaran Rp1340 cc. Nah, langsung aja, teman-teman, kita ingin menyambangi motor Ultra selanjutnya. Cuma beda warna aja, tapi jenisnya sama. Ini dia. Oke, teman-teman. Ini adalah motor Ultra yang sama, tapi tahunnya 1991. Dan harga pada motor ini, yang ditawarkan oleh Pegasus Motor, yaitu senilai Rp285 juta. CC-nya juga sama nih, teman-teman. Rp1340 cc. Dan kalau kita lihat tampilannya ya, dari pengaturan-pengaturannya, masih tetap menggunakan mono klasik. Jadi, ini tetap masih bisa berfungsi, tetapi bentuknya aja nih, yang masih menggunakan fitur-fitur zaman dulu. Nah, kita akan berlanjut lagi ke motor yang ada di sebelah kiri gue, yaitu adalah motor Elektra Shovel Head. Ini dia. Ini dia, teman-teman. Elektra Shovel Head tahun 1979. Dengan harga Rp345 juta. Kalian udah bisa nih, memiliki Elektra Shovel Head ini. Terus juga, mesin dari Elektra Shovel Head ini, masih berjenis karburator. Terus, kalau kita ngomongin seputar starternya nih, starternya juga ada dual starter. Pertama, electric starter. Dan yang kedua, kick starter. Jadi, gimana, teman-teman? Elektra Shovel Head ini, masih bisa dibilang kondisinya masih oke ya. Terus juga, kalau kita lihat nih, teman-teman, dari bagian joknya. Joknya itu berjenis body seat. Jadi, ini sedikit tebal ya. Tapi, menurut gue ini nyaman nih untuk dipakai. Untuk ukuran motor klasik, motor ini masih dibilang fresh. Oke, teman-teman. Motor selanjutnya adalah Softail Duce tahun 2000. Dan motor ini memiliki CC 1449 cc. dan harga terbaik yang ditawarkan yaitu senilai 315 juta rupiah. Dan ini gue akan mencoba untuk naikin sedikit ya. Nah, jadi untuk gue yang berpostur 170 cm, ini sedikit tegak karena motor ini sudah uphanger. Ketika kalian naikin, pasti posisinya itu akan tegak dan tangan kalian akan melebar. Terus juga untuk motor ini, ini masih sehat, teman-teman. Kenapa gue bilang masih sehat? Karena mesinnya yang kering. Terus untuk kalian yang tertarik, jenis mesin ini sudah twin cam, tapi masih karbu. Nah, yang penasaran, langsung aja menyambangi Pegasus motor. Sportster XL 1200 nih, teman-teman. Gue udah naikin motor ini. Jadi kalau misalkan impresi pertama, yang gue lihat dari motor ini, motor ini juga masih fresh ya, walaupun bentuknya klasik. Dan PKB pada motor ini, yaitu dinilai 1,8 juta rupiah. Terus juga kalau misalkan kalian naikin nih, nah posisi duduknya kalau tegak seperti ini, tapi kalian juga masih bisa santai dengan membugukan sedikit badan kalian. Nah, ini tuh juga enak untuk dipakai jarak jauh maupun di dalam kota. Jadi itu aja teman-teman, motor yang bisa gue persembahkan dari Pegasus Motor. Stay safe and healthy, Fami Latif signing out. See ya!